Pemirsa Polsek Kebun Jeruk, Jakarta Barat memeriksa sejumlah saksi dalam kasus penyiraman cairan kimia berbahaya yang menimpa dua siswi SMP. Polisi juga masih menyelidiki jenis cairan yang mengakibatkan kulit korban luka bakar. Polisi masih memburu pelaku penyiraman cairan kimia terhadap dua siswi SMP di kawasan Kebun Jeruk, Jakarta Barat selasa malam. Salah satu korban alami luka bakar di bagian lengan, sementara korban lainnya tidak terluka. Polisi telah periksa korban dan sejumlah saksi serta mengamankan barang bukti berupa pakaian yang dikenakan korban saat penyiraman terjadi. Sempat dikira air keras, cairan yang disiram pelaku ternyata merupakan cairan kimia berbahaya. Sedang kita cek, di cek awal di lapor, namun yang jelas cairan ini setelah kita amankan barang bukti seragam dari pelajar ini dan kita lihat secara pengamatan memang tidak ada menyebabkan lebu atau apa untuk seragamnya ini. Namun memang dari cairannya ini menyebabkan buka iritasi di tangan korban.